Tambang timah di perkebunan kelapa sawit milik PT TEP yang berada di Desa Berang, Kecamatan Simpang Tritip, ditertibkan pihak kepolisian. Polisi juga memasang polis lain di area perkebunan sawit yang dijadikan lokasi tambang pasir timah. Aktivitas penambangan pasir timah di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan Tata Hamparan Eka Persada atau PT TEP, akhirnya ditertibkan petugas dan dipasangi garis polisi. Penambangan timah dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul hingga kedalaman 3-4 meter ini diperkirakan sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya. Warga terpaksa menambang di HGU Perkebunan Sawit, di mana secara kebetulan lokasi tersebut banyak mengandung timah, sehingga hasil dari penambangan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan kebanyakan warga tidak memiliki pekerjaan tetap kecuali menambang. Sedangkan hasil bertani karet dan kelapa sawit hingga lada dengan harga murah saat ini tidak lagi bisa diharapkan lagi. Akibat penerimaan tambang tersebut, ratusan warga perwakilan delapan desa, kehilangan pekerjaan dan akhirnya beramai-ramai mendatangi Pemkap Bangka Barat. Setelah dilakukan mediasi selama hampir 2 jam di ruang pemda, pihak perkebunan belum memberikan jawaban mengenai keinginan warga untuk tetap menambang, dan berjanji akan mencari solusi lain dalam waktu 10 hari ke depan. Kebetulan memang musim kemarau, air tanah belum naik itu bisa diakukan penembukan, kemudian memang di HGU PTB itu banyak sekali mengandung biji timah. Nah inilah yang memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan penembukan ini. Di samping juga, harga timah sekarang itu mendukung, lebih mendukung daripada harga-harga komunitas yang lain. Seperti karet, kemudian sawit, dan lakukan penembukan penembukan di lahan itu ada sebuah solusi terbaik. Bagaimana masyarakat yang melakukan penembukan ini nanti bisa dipasilitasi. Yang memang terlibat dalam penembukan itu ada 8 desa di Kecamatan Sepang Tritip. Itu, jadi memang desanya itu karena memang domisi di perusahaan kepada desa berang, nah desa beranglah maka pusat kegiatan itu dilakukan. Namun memang ada beberapa dari desa-desa tetangga itu yang memang ikut pelaksanakan kegiatan itu. Di sisi pengamaran aksi damai, pihak Kepulisan Polres Bangka Barat sedikitnya menerjunkan 11 personil dari beberapa satuan fungsi. Untuk kegiatan mediasi ini sendiri sangat disambut baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Di mana dalam kegiatan ini kami juga menerjunkan personil pengamanan sebanyak 15 orang. Yang terdiri dari personil Sat Intelkam, Sat Reskrim, dan para babin. Aksi ratusan perwakilan warga penambang 8 desa di gedung kantor Pemkat Bangka Barat sampai dengan selesai berjalan kondusif.